Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Doraemonpedia. Setelah beredar poster film stand by me Doraemon 2 serta foto lain yang memperlihatkan momen pernikahan Nobita dan Shizuka, pertanyaan kini hadir untuk Dekisugi. Jika menjadi penggemar Doraemon, sudah pasti tau lah kalau karakter Dekisugi sempat hadir di antara Shizuka dan Nobita. Dekisugi merupakan salah satu teman sekelas Nobita yang cukup pintar. Tidak hanya secara akademis tapi juga olahraga, kelebihan Dekisugi lainnya adalah dia digambarkan berwajah tampan sehingga memikah banyak teman wanita di kelasnya, tak terkecuali Shizuka. Dekisugi kerap menghabiskan waktu dengan Shizuka untuk belajar hingga memasak. Sayangnya tidak ada tanda-tanda kehadiran Dekisugi di stand by Midoraemon 2. Dalam foto pernikahan Nobita dan Shizuka juga hanya terlihat Jayen, Sunio, dan Jaiko. Ketiadaan Dekisugi rupanya membuat netizen penasaran. Sebelum video ini berlanjut, kita kenalan dulu ya sama Dekisugi. Dekisugi sangat cerdas. Dibuktikan dengan mendapatkan nilai 100 pada setiap ujian yang memungkinkannya menyelesaikan pekerjaan rumahnya tanpa hambatan, dia dianggap sangat atletis saat dia menunjukkan kehebatan dalam baseball, betting, soccer, dribbling, dan tracks, agility, dan endurance. Bakat seni rupa pun sepertinya menjadi salah satu keahliannya, terutama realisme. Ia pernah mampu menggambarkan pemandangan sebuah danau dan potret Shizuka dengan sempurna, yang sangat dipuji oleh rakan-rakannya. Dia juga tampaknya pandai memasak. Dia serba bisa untuk anak laki-laki seusianya. Karena mahir melakukan pekerjaan rumah seperti kerajinan dan memasak, dia juga memiliki beberapa ketar keterampilan unik seperti sulap tangan dan trik sulap. Aku benar-benar penasaran kenapa Shizuka akhirnya memilih Nobita terbending Dekisugi. Tulis an-ednyongkihanme. Positif aja Dekisugi yang fotoin ini, makanya dia gak ada dalam frame. Tulis akun 8mbiebest. Dekisugi kalah sama Nobita, padahal apa coba kurangnya dia? Ganteng, pinter lagi. Tulis akun 8mataikat. Namun, jika melihat dari gembaran karakter yang diungkap dalam versi manga, Dekisugi dewasa akan berprofesi sebagai astronot. Impiannya sejak kecil ingin pergi ke Mars. Satu hal lagi, Dekisugi sebenarnya sudah melamar Shizuka. Tapi ditolak karena Shizuka merasa Dekisugi tidak menbutuhkan dukungan darinya. Berbeda dengan Nobita yang sebagaimana diungkapkan dalam film Standby Midoraemon. Oke guys, mungkin untuk videonya sampai disini dulu aja. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya dapat info Doraemon terbaik hanya dari channel Doraemonpedia. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah! Sub indo by broth3rmax